Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manda'a bidakwatihi Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Banyak juga saya kunjungi universitas tapi yang Rektor datang dua-dua baru sekali ini InsyaAllah Seolah-olah Allah Ta'ala ingin menghibur saya Abdul Somad kalau satu tidak mau dua saya kasih Bapak Ibu Wakil Rektor Dekan mahasiswa-mahasiswi Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Tidak dapat saya sebut satu persatu Para alim, para ulama, para kiai Tak dapat disebutkan InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alam Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara moderator Doktor Nur Khalis ila akhirihi Saya sudah coba balik-balik ngapal gak ingat-ingat Jadi jurus yang paling mudah ila akhirihi dan seterusnya Mudah-mudahan kita bertemu di dunia bersahabat pula di surga insyaAllah Saya diberi judul Islam dan integrasi ilmu pengetahuan Lalu saya tulis Nanti saya berikan ke panitia Boleh di copy, di share Sebagai bukti bahwa saya pernah menyampaikan Makalah dalam bentuk powerpoint Sebenarnya yang membacakan kurikulum VT ini adalah moderator Tapi sengaja saya tidak beri Karena saya mau bacakan sendiri Nama saya Abdul Somad Batubara Kelihatannya seram Keras dan berapi Tapi hatinya lembut Selembut sutra Yang ngomong saya sendiri Saya belajar di Al-Azhar Mesir Dari September 98 Supaya adik-adik lihat ke layar Karena beberapa orang yang selalu melihat saya Sampai terbawa mimpi Saya masuk Al-Azhar 98 Selesai Juli 2002 Jadi tiga tahun, sepuluh bulan Ini mau nyampaikan ke adik-adik Supaya yang lebih dari itu Bagus pulang kampung saja Karena saya baca bukunya bahasa Arab Diktatnya bahasa Arab Yang ngajar orang Arab Di negeri Arab Tapi saya selesaikan tiga tahun, sepuluh bulan Kemudian S2 saya di Darul Hadis Satu lembaga yang didirikan oleh Raja Maroko Namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah Hasaniyah itu diambil dari Raja Hasan II Keturunan dari Sayyidina Al-Hasan Anak Fatimah Anak Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari Desember 2004 sampai November 2006 Satu tahun, sebelas bulan Dari dua puluh mahasiswa Saya orang pertama yang menyelesaikan sidang Bukan karena paling pintar Tapi karena ingin cepat pulang Biar supaya bisa sekalian haji Tiket, gak banyak-banyak S3 saya di Om Durman Islamic University Sudan Saya terdaftar November 2017 Kemudian Juli kemarin saya datang ke sana Sudah siap desertasinya Judulnya Sheikh Hasim Ash'ari Wajuhuduhu finashuris sunnah di Indonesia Hadratus Sheikh Hasim Ash'ari Mbah Hasim dan kontribusinya Dalam penyebaran sunnah di Indonesia Lalu kemudian ketika sudah mau disidangkan Ternyata dilihat di komputer Kurang empat bulan Syaratnya harus dua tahun Sementara saya sudah selesaikan setahun Lapan bulan Jadi saya disuruh datang lagi Desember Mau disidang Mohon doanya Semua ini cuma mau ngasih tahu aja Bahwa saya cepat kuliah Penghargaan yang pernah saya terima Satu tokoh perubahan Republika 2017 Dua Datuk Sri Ulama Setia Negara Tolong Datuk jangan diterjemahkan Mbah Dari Lembaga Adat Melayu Riau 2017 Kemudian dari Kesultanan Matan Kalimantan Saya diberi gelar Kai Mangku Jagadilaga Kemudian tokoh Da'i Nusantara dari Menteri Besar Kelantan Malaysia 2019 Kemudian saya diberi Tauliah Artinya saya boleh ceramah Dimana saja Di empat Sabah Sarawak Brunei Darussalam Dan Malaysia Jadi saya tidak perlu Ngurus izin lagi Karena mereka sudah beri izin Karya ilmiah Yang pertama Yang saya tulis 300 halaman Yang kedua 600 halaman Saya tulis sendiri Tidak kopipas Itu dia Selanjutnya Yang buku bahasa Indonesia Metode Tahrij Hadis Karena memang SK saya Mengajar hadis 2010 99 Tanya jawab Solat 33 Tanya jawab Ramadan 30 Fatwa Kurban 37 Masalah Populer 66 Tanya jawab Umrah 35 Kisah Saat Sakratul Maut Menjemput Ada yang Mau saya tulis Tidak jadi Atas saran Jamaah Supaya Jangan 44 Manfaat Poligami Saya sudah Menerjemahkan Buku Lebih dari 20 judul Banyak Diterbitkan Diantaranya Sejarah Agama Yahudi Sangat Bagus Lalu Kemudian Semua Ada Saatnya Dan Buku-buku Lainnya Kritik Judul Saya Mengkritik Judul Yang diberikan Kepada Saya Saya Diberi Judul Islam Dan Integrasi Ilmu Pengetahuan Menurut Saya Yang tepat Adalah Ilmu Pengetahuan Perspektif Islam Karena Ketika Kita Mengatakan Islam Dan Politik Seolah-olah Ada Islam Ada Politik Lalu Kita Cocok-cocokkan Namanya Cocokologi Padahal Di dalam Islam Itu sendiri Ada Politik Maka Yang layak Kita Sebut Adalah Islam Politik Perspektif Islam Islam Bukan Agama Yang Kosong Hampah Hanya Bicara Tentang Tuhan Tapi Islam Menyuntuh Segala Aspek Makanya Kita Disuruh Ya Ayuhalladina Amanul Fisilmi Kafah Sulit Saya Menjelaskan Kafah Di Sumatera Tapi Di Yogyakarta Mudah Satu Kata Kafah Kabeh Secara Seluruh Ipo Leksos Bud Hankam Ideologi Politik Sosial Budaya Pertahanan Keamanan Semuanya Diatur oleh Islam Sampai-sampai Kalau ada Lalat Masuk Kedalam Air Minum Ini pun Diatur oleh Islam Tiba-tiba Ada lalat Masuk Dia Disangkanya Airport Kalau masuk Lalat Ketempat Air Minum Kamu Celupkan Kedua-duanya Salah Satu Sayap Ada Membawa Bakteri Penyakit Tapi Salah Satu Sayap Lagi Ada Penawarnya Sampai Begitu Makanya Kata Abdullah Ibn Abbas Seandainya Hilang Tali Untaku Aku Menemukannya Dalam Al-Quran Artinya Ada Semuanya Kenapa Sekarang Tidak ada Kita Belum Menemukannya Belum Menggalinya Belum Mengeksplorasinya Dan Insyaallah Tempat Eksplorasi Itu Adalah Universitas Islam Indonesia Jadi Kalau Mau Mengkaji Etika Islami Etika Dan Islam Bukan Etika Islami Islamic Morality Mohon Maaf Mungkin Panitia Ketika Saya Katakan Kritik Judul Dalam Hati Panitia Masih Syukur Mekami Mau Undang Mana Tahu Sekarang Apa Itu Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Saya Bicara Bicara di Depan Bupati Sumedang Lalu Kemudian Sebelum Saya Menyampaikan Tau Siah Tabli Akbar Bupati Tegak Berdiri Selamat Datang Ustaz Abul Somad Di Kota Kami Sumedang Kota Yang Penuh Dikenal Dengan Kota Berpengetahuan Saya Terkejut Selama Ini Setahu Saya Yang Kota Ilmu Pengetahuan Itu Jakarta Rupanya Maksud Dia Kota Yang Banyak Tahu Kata Bupati Sumedang Apa Itu Ilmu Ilmu Selalunya Dalam Bahasa Inggris Knowledge K Tidak Dibaca Sama Seperti Pisau Naik Ada Juga Yang Huruf P Tidak Dibaca Psychology Jadi Jangan Jawab Kuliah Dimana Psikologi Knowledge What is Knowledge Knowledge Understanding Of Someone Or Something Saks As Fact Understanding Mengetahui Pengetahuan Of Someone Tentang Seseorang Or Something Atau Sesuatu Benda Apakah Dia Saks As Fact Sesuai Dengan Fakta Dan Kenyataan Maka Pengetahuan Kita Tentang Seseorang Tentang Sesuatu Tentang Kota Tentang Benda Sesuai Dengan Fakta Dan Kenyataan Itu Disebut Dengan Knowledge Sekarang Kenal Tak Dengan Abdul Somad Understanding Of Abdul Somad Mengenal Abdul Somad Sesuai Dengan Fakta Itu Disebut Dengan Knowledge Ilmu Pengetahuan Kalau Ada Orang Kenal Abdul Somad Tidak Sesuai Fakta Itu Namanya Hawks Fiktif Lalu Apa Kata Orang Arab Saya Kutip Pendapat Imam Al-Jurjani Nama Kitabnya At-Tarifat Penulisnya Ali bin Muhammad Ibn Ali Al-Jurjani Penerbitnya Dari Kutub Al-Arabi Bayrut Cetakan Pertama Tahun 1405 Halaman 199 Saya Hanya Bisa Cerita Sampai Kesitu Kalau Ustaz Adir Lengkap Dengan Tokonya Sebelah Kiri Dekat Tiang Ini Apa Itu Ilmu Apa Kata Imam Al-Jurjani Al-ilmu Hual Li'atiqadul Jazim Mutabiq Lil Waqi Mirip Seperti Orang Inggris Berkata Al-i'atiqadul Jazim Keyakinan Yang Kuat Al-mutabiq Lil Waqi Sesuai Dengan Fakta Coba Lihat Tidak Ada Kesepakatan Antara Imam Al-Jurjani Dengan Orang Inggris Tapi Kalau Kita Lihat Itu Menunjukkan Berbeda Agama Padahal Ini Saya Ambil Yang Inggris Dari Oxford Dictionary Dari Kamus Inggris Tapi Di Ujungnya Sama Al-mutabiq Lil Waqi Sesuai Dengan Fakta Dan Kenyataan Sedangkan Orang Inggris Menyebut Sesuai Dengan Fakta Nyata Kalau Tidak Sesuai Maka Berarti Dia Bukan Ilmu Oleh Sebab Itu Kalau Ada Orang Berilmu Bergeral Ilmuwan Intelektual Tapi Tidak Menyerap Pengetahuan Sesuai Dengan Kenyataan Maka Menurut Definisi Ini Maka Tidak Dianggap Sebagai Ilmu Lalu Apa Beda Knowledge Dengan Science Ada pun Science Adalah Science Is What We Do To Find Out About The Natural World Suatu Cara Untuk Mempelajari Berbagai Aspek Tertentu Dari Alam Secara Terorganisir Pengetahuannya Knowledge Cara Untuk Mengetahuinya Dengan Suatu Metode Yang Terbakukan Caranya Itu Disebut Dengan Science Memang Jam-jam Segini Agak Sulit Menangkap Tapi Untuk Nyenangkan Hati Saya Nganggu Nganggu Aja Tidak Apa-apa Di bahan Saya tinggalkan Itu Tentang Ilmu Pengetahuan Nah Disitu Ada Saya Buat Loh Bilang Oh Ada Jadi Allah Kata'ala Kasih Kita Akal Saya Buat Di Tengah Itu Ada Akal Yang Di Atas Itu Akal Bulat Apakah Akal Itu Bentuknya Bulat Tidak Ada Juga Yang Petak Segitiga Akal Lalu Akal Ini Mencerna Dua Yang Warna Hijau Itu Ayat Yang Tersurat Ayat Yang Tersurat Ayat Kursi Ayat Al-Fatihah Ayat Dalam Al-Quran Dan Sunnah Sunnah Lalu Kemudian Ada Lagi Objek Akal Ayat Tersirat Kauniyah Namanya Makanya Kita Mendengar Ada Namanya Istilah Tafsir Tafsir Ayat Kauniyah Yang Tidak Nampak Allah Menyebutnya Itu Semua Ayat Ayat Quran Ayat Al-Fatihah Ayat Kursi Tapi Apakah Matahari Bulan Bintang Gemintang Itu Ayat 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 Sesungguhnya Matahari Bulan Gebintang Bumi Dan Langit Juga Adalah Ayat Tapi Yang Bisa Menyebut Itu Ayat Siapa Li Ulil Al-Bab Yang Tahu Bahwa Bumi Matahari Itu Adalah Ayat Hanya Jamaah Masjid Ulil Al-Bab Yang Lain Enggak Nangkap Enggak Sampai Otaknya Kesitu Kalau Akal Tadi Dipakai Untuk Mencerna Ayat Hadis Ayat Hadis Maka Keluarlah Ilmu Akidah Wujud Kidam Bakah Mukhalafatul Awadisi Kiyamuhu Bin Siwa Dan Kudrat Ilmun Ayat Sama Basur Kalam Itu Adalah Proses Pertemuan Antara Ayat Dengan Akal Lalu Kemudian Dari Akal Tadi Mencerna Ayat Keluarlah Taksir Bil Ma'sur Taksir Bil Ra'i Taksir Bil Ra'i Mahmud Taksir Bil Ra'i Madmum Ketika Akal Mencerna Ayat Dan Hadis Keluarlah Tasawuf Bagi Yang Tak Mau Menggunakan Istilah Kata Tasawuf Menghaluskan Budi Pekerti Tazkiyat Nufus Karena Banyak Juga Orang Sekarang Anti Tasawuf Saya Tidak Mau Mencadji Tazkiyat Nufus Oh Ini Baru Foto Mas Ketika Ayat Dikaji Oleh Akal Yang Tersirat Tentang Langit Tentang Saya Cerita Langit Langsung Merah Warna Lampi Ketika Akal Mengkaji Tentang Ayat Yang Tersirat Kauniah Muncullah Astronomi Muncullah Geologi Muncullah Matematik Muncullah Bermacam Ilmu Pengetahuan Itu Ketika Akal Dipakai Bersentuhan Mudah-mudahan Kita termasuk Umat Yang memakai Akal Karena Ada orang Nanti Musabakoh Akal Internasional Yang ini Akal Kecil Akal Jepang Pas Diperiksa Kenapa Akalnya Kecil Tertulis Disitu Use it Sudah Pernah Dipakai Tiba-tiba Ada Satu Akal Masih Segar Gak Pernah Dipakai Oh Na'udzubillah Makanya ada satu neraka khusus di akhirat Khusus untuk orang yang gak pernah makai akal Namanya Neraka Sa'ir Bukan Sa'ir Sa'ir Ada pun Sa'ir Itu ketiga orang Oh Kau nan jauh Bisana Lautan Kan ku seburangi Bukit kan ku daki Musjid ulil albab Kulewati Itu sa'ir Sedangkan ini neraka sa'ir Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Bercerita tentang mereka Lau kunna Lau kunna Nasma'u Andai dulu kami mau mendengar Au na'kilu Andai dulu kami mau pakai akal Menggunakan pikiran Ma kunna Pastilah kami tidak termasuk Ashabi sa'ir Pasti kami tak masuk neraka sa'ir Jadi orang masuk neraka itu bukan hanya karena tidak sholat Yang tidak sholat ada satu neraka khusus tempatnya Namanya Sakor Masalah kakum fi Sakor Kenapa kamu masuk neraka Sakor Kata mereka menjawab Lamna ku minal musallin Kami tidak sholat Nah jadi ternyata neraka itu juga ada kelas-kelasnya Mudah-mudahan kita tidak transit di neraka Kita lanjutkan Surah Ali Imran ayat 190-192 Inna fi khalki samawati dalam penciptaan langit Ketika akal dipakai untuk memikirkan penciptaan langit Muncul astronomi Saya ulang sekali lagi Astronomi Bukan astrologi Karena sekarang anak-anak muda lebih banyak suka astrologi Bila bintang anda Taurus Jangan dekati Pisces Itu astrologi Dalam Islam itu tidak boleh Kazzabal munajimun walau sodaku Orang yang suka perbintangan astrologi Pembohong, pendusta Kalaupun ternyata ramalannya betul Hanya kebetulan semata Dalam Islam tidak boleh Tapi mendalami astronomi Mana ada kiai ahli astronomi Kiai-kiai yang menetapkan bulan suci Ramadhan Melalui ilmu falak Ilmu falak itulah ilmu astronomi Bagaimana melihat Karena tidak semua orang tahu bahwa ini sudah masuk anak bulan Sore Dari mana mau mengetahui itu penampakan hilal anak bulan atau tidak Maka Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Thailand Selatan, Patani, Singapura Karena disana juga ada komunitas muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam Sepakat Dua derajat di atas ufuk Baru disebut dengan hilal Kalau kurang maka bukan hilal Karena kalau tidak nanti semua orang akan mengatakan Kalau tidak pakai ilmu astronomi, ilmu falak Wah saya sudah nampak anak bulan Padahal rupanya bulu matanya gugur Makanya jangan dikomfrontasikan antara rupiah dan hisap Karena hisap dilengkapi oleh rupiah Dan rupiah tidak mungkin terwujud Kalau orang tidak punya ilmu hisap Ilmu hisap yang saya maksud adalah ilmu falak astronomi Bukan Itu hisap juga Inna fiqalqis samawati dalam penciptaan langit Wal ardi Bumi Geologi Jadi kalau dipakai akal ini untuk memikirkan bumi Keluar ilmu geologi Waktilah fillai liwan nahar Peputaran siang dan malam Meteorologi, klimatologi, geofisika Lah ayat Ini semua adalah ayat, ayat, ayat Tapi yang bisa menangkap ini sebagai ayat Li ulil albab Apa ciri ulil albab? Apakah semua yang di masjid ulil albab ini ulil albab? Kita lihat Apa ciri ulil albab? Satu Alladzina yadhkurun Allah Cerdas spiritual Spiritualnya dulu yang tajam Qiyaman saat berdiri pun dia cerdas Waku'udan saat duduk pun cerdas Apa makna berdiri cerdas? Duduk cerdas Waktu kerja pun peduli agama Setelah pensiun pun peduli agama Oh ini tafsir dari mana nih Pak Ustadz? Wa'ala junubihim Karena posisi manusia ini cuma ada tiga Tegak, duduk, baring Tiga-tiganya dia mengingat Allah Waya tafakkarun Pertama cerdas spiritual Yang kedua cerdas intelektual Intelektual kalau tidak cerdas spiritualnya Hilang innya tinggal telek Like apa? Ya mampu Rusak saja dia Kalau sebab itu maka cerdas Setelah cerdas spiritualnya Cerdas intelektualnya Maka akan keluar dari mulutnya Orang yang cerdas secara spiritual Cerdas intelektual Ketika konek antara spiritual dengan intelektual Yang keluar dari lidahnya adalah Rabbana Bertuhan dia Bertuhan dia Sekarang banyak orang bukan bertuhan Berhantu Puncaknya adalah Setelah dia mengaku bertuhan di mulutnya Lalu berperilaku sesuai dengan orang yang bertuhan Apa kata dia di akhir? Faqina azaban nar Kalau kita baca dua ayat ini Mana yang lebih dulu? Bertuhan dulu baru berilmu Atau karena berilmu Lalu orang bisa bertuhan Nanti diajak ilmiah Saya gak sanggup Nanti saya ceramah Kiki-kiki-kiki-kiki Katanya gak ilmiah Jadi saya gimana? Coba lihat ayat ini Orang berpikir dulu baru berpikir Ada seorang filosof muslim Namanya 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 Akalnya dari mana aku datang? Kenapa gorilla ini? Tiba-tiba gorilla itu mati Detak jantungnya berhenti Kenapa dia hidup? Dari mana dia? Setelah berpikir Muncullah Sebetulnya ini novel Fiktif Filosof Ingin bercerita Tanpa datang nabi pun Tanpa datang rasul pun Orang kalau menggunakan akal Dia bisa bertuhan Hanya saja pengetahuannya Tentang Tuhan Tidak sempurna Makanya banyak para pemikir-pemikir itu Bertuhan Tapi tidak beragama Karena kata dia Agama terlalu sempit Agama terlalu sempit Kata dia Tapi dia tahu Tuhan Tapi tidak kenal Tuhan secara jelas Siapa nama Tuhanmu? X Karena akal tidak menjelaskan siapa Tuhan Yang menjelaskan siapa namanya Adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena dia menerima wahyu Siapa namanya? Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Assalam Dimana dia? Al-Rahman Al-Al-Ars Oh kalau begitu dia duduk disana Wahyuwa ma'akum Aina makuntum Loh dimana ini yang betul? Katanya duduk di atas aras Habis itu dia pergi kemana-mana Yang betul dimana? Dua-duanya betul Lalu bagaimana kita memahaminya? Laisa kamis lihi syai'un Walam yakullahu Kupuan ahad Enak ceramah di UII Semuanya paham Tidak perlu diterjemahkan Mereka belajar bahasa Arab Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa Ibn Tufail Ingin mengajarkan Kesempurnaan agama Di bawah Nabi Secara detail Tapi sebelum Nabi datang Makanya ada satu ayat Wama kunna mu'adhibina Hatta naba'atha rasulah Kami tidak mengazab orang Sebelum rasul datang Tapi ada tafsir lain Makna rasul disitu Akal Kami tidak mengazab orang Kalau dia tidak berakal Kalau dia sudah berakal Dia akan diazab Karena dia salah Karena tidak menggunakan Akal Makanya ada tiga yang tidak masuk neraka Anak kecil sampai akil balai Orang tidur sampai bangun tidur Orang gila sampai sembuh Makanya kalau tidak mau kena azab Pilihlah satu di antara yang tiga Apa kata muridnya Bu Gimana proses penciptaan manusia dalam Quran Ini true story Kisah nyata Anak SMP Nanya ke guru di kelas Bu Gimana proses penciptaan manusia dalam Quran Apa kata ibu gurunya Jangan bawa-bawa agama Kita sedang belajar biologi Kalau mau cerita agama Pergi sana Tablik akbar Kalau mau cerita agama Pergi sana Yasinan Tahlilan Pergi sana Maulidan Di sini Adalah Ilmiah Biologi Kok bisa orang goblok jadi guru Padahal kalau dia mau saja menggunakan akalnya sedikit saja Coba lihat Itu menurut ilmu SPOG Spesialis opjin Spesialis opjin Bukan spesialis jin Spesialis opjin Dari maaf 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 Sperma berubah menjadi darah Berubah menjadi daging Berubah menjadi tulang Akhirnya makhluk yang sempurna Padahal Allah sudah cerita dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 Apa kata Allah SWT Walakada kalaknal insana min sulalatim mintin Tanah Summa ja'allahu nutufatan sperma Fiqararim makin Di tempat yang kokoh Rahim Summa kalaknal nutfata kami robah sperma alakah Menjadi darah Darah berubah menjadi segumpal daging Daging kami robah menjadi tulang Tulang itu kami balut lagi dengan daging Setelah itu kami robah makhluk yang berbeda dari daging Berbeda dari tulang Berbeda dari darah Berbeda dari air Menjadi makhluk yang sempurna Saya pernah di panel Mengkaji dengan judul yang hampir mirip dengan hari ini Bedanya berdua Saya aspek ayat-ayatnya yang satu lagi Dokter spesialis kandungan Si dokter spesialis kandungan ini Rupanya pernah seminar Dia tunjukkan ayat ini ke dokter Amerika Spesialis kandungan Eh dokter Amerika Ini ada ayat dalam Al-Quran Cerita tentang penciptaan manusia dalam Rahim Apa kata si dokter Amerika Mungkin Nabi kamu sudah punya teleskop Karena mereka rasional Mereka bagi kita mudah saja Dari mana Nabi Muhammad tahu ayat ini Wama yanti ku'anil hawa Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya In huwa ila wahyun Yuh wahyun Oleh sebab itu maka Saya bangga di UII 2017 saya datang Apa kata Pak Rektor Ustadz Abdul Somad Ternyata yang paling banyak Di fakultas kedokteran itu Adalah yang dapat beasiswa itu Anak-anak penghafal Al-Quran Mudah-mudahan sampai hari kiamat Insya Allah Kenapa Ustadz bangga Karena mereka yang jadi dokter Hapal Quran itulah yang paling bisa Menceritakan tentang ayat ini Betul apa betul Bayangkan dokter spesialis Taman UII Yogyakarta Pulang ke kampung alamannya Jadi dokter di rumah sakit Atau kepala puskesmas Atau kepala dinas kesehatan Dan dia menjelaskan ayat ini Berikut ini mari kita dengarkan Pengajian menjelang tarawih Dari Isya Yang disampaikan oleh dokter spesialis Tentang kandungan Ayat Quran dan sunnah Pasti semuanya serius Karena yang disampaikan itu Dalam satu hembusan nafasnya Ada ayat dan ilmu yang dia tekuni Tapi apa yang terjadi sekarang Di tengah umat Malam pertama Malam kedua Mengapa kita puasa Malam ketiga Takutlah kepada Allah Malam keempat Keutamaan Laylatul Qadar Islam menjadi amat sangat menarik Ketika alumni-alumni ini Nanti bicara sesuai dengan ilmunya Masing-masing Ini kalau saya cerita Bagaimana proses janin Dalam kandungan Kalau saya ceritakan ini secara detil Saya yakin Bapak Ibu yang dokter Pasti Loh kok perasaan gak gini Karena kata pepatah Arab Siapa yang bicara Bukan pada bidangnya Ngomongnya ajaib-ajaib Aneh-aneh Makanya saya selalu suka Kalau integrasi ilmu pengetahuan ini Di panel dengan dokter Satu ketiga saya pernah ditelepon Dari Universitas Riau Assalamualaikumussalam Waalaikumsalam Bisa Ustaz datang ke kampus kami Insyaallah Apa pembahasannya Otak Kalian mungkin salah hubung Salah kontak ini Saya Abdul Somad Yang Ustaz Bukan yang spesialis otak Ustaz nanti dipanel Dengan spesialis otak Jadi Ustaz cerita Tentang ayat-ayat berpikir Tentang hadis-hadis akal Nanti dokter bercerita Ternyata duduk Dengan dokter sebentar itu Saya banyak dapat pengetahuan Terutama ayat yang selalu Saya baca dalam sholat Nasiyatin Kazibatin Khotiah Nasiyatin Ubun-ubun Kalau bayi kecil Nampaknya gitu kan Pernah melihat bayi kecil Jangan ditusuk Lembut itu Nasiyatin Ubun-ubun Kazibatin Pembohong Khotiatin Pelaku dosa Tolong jangan dipotoh Ustaz somat Tahu kenapa Ayat itu bunyinya Ubun-ubun Oh kita gak boleh Tanya-tanya ayat pak dokter Terima aja padanya Nah gitu caranya Kalau kita gak bisa jawab Maksudnya tanya-tanya Ini ayat Al-Quran Jangan dilawan Masuk neraka nanti kita Ustaz somat Otak itu ada bagian depan Ada bagian kanan Ada bagian kiri Ada bagian belakang Otak yang mikir itu Yang mikir itu bagian depan Makanya Allah menyebut Nasiyatin Bagian depan Kazibatin Pembohong Jadi orang yang bohong Yang suka nyebar bohong Yang suka nyebar hoax Itu yang otak mikir yang di depan Tapi yang kebetulan Rambutnya gugur Jangan tersinggung Bukan berarti dia mikir bohong Ini saya luruskan Barulah Ustaz somat Tau gak kenapa Kepala ini lima kali Diusap sehari Subuh Diusap Zuhur Diusap Asar Diusap Maghrib Diusap Isya Diusap Ternyata Ustaz somat Menurut ilmu kami Spesialis otak Ini kepala kita ini Discan Secara otomatik Ada alatnya Ada softwarenya di dalam Yang men-scan otak Lima kali Masya Allah Selesai acara wudu Kita pun berdoa Allah maja'alni minat tawabin Waja'alni minal mutatah Ternyata Di luar dia dibersihkan Di dalam dia discan Siapa yang bisa menjelaskan itu Spesialis otak Saya copy post dari dia Oleh sebab itu maka Kalau lah umat ini disibukkan Dengan ilmu pengetahuan Yang digali Yang dieksplorasi dari Quran Maka pertikaiannya Pertengkarannya dalam tanda kutip Adalah tentang isi Al-Quran Tentang sains Tentang medikal Tentang ekonomi Tentang politik Bukan mengkaji yang menghabiskan waktu Apakah anjing ashabul kahfi Warnanya hitam apa merah Apa hijau Apa ini Mu'jizat ilmiah Gholibatirrom Bangsa Romawi dikalahkan Yang mengalahkan Romawi adalah Persia Karena waktu itu ada dua kutub Kutub utara, kutub selatan Kutub timur, kutub barat Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia Dimana lokasi peperangannya? Fi adenal ardi Adena artinya dekat Maka lihat terjemahan Quran Depak Kementerian Agama Di bumi terdekat Karena maksudnya adalah Tempat Berperang itu di Jordania Di Laut Mati Al-Bahrul Mayid Laut Mati Dekat dari Mekah Fi adenal ardi Di bumi yang dekat Saya ambil terjemahan Di negeri yang terdekat Kalau saya mengatakan Doktor Nur Qalis Dekat dari saya Doktor Nur Qalis Adena minni Mawqian Dia dekat dari saya Ternyata setelah diteliti Kok hilang? Ternyata setelah diteliti Ada makna kedua Terendah Terendah Ini dihasil penelitiannya Ternyata ada permukaan bumi Yang terendah 280 meter Di bawah permukaan laut Apa dia? Itulah dia Laut Mati Di Jordania Mengapa disebut mati? Karena ikan pun tak hidup Di dalam Sakingkan asinnya Siapa yang masuk ke dalam Laut Mati itu terapung Yang punya kadas Kurap gatal hilang Dari mana Nabi Muhammad SAW Yang tak bisa tulis Baca itu tahu Bahwa permukaan bumi Yang terendah Bukan di Yogyakarta Bukan di Riau Sumatera Tapi justru Di tempat lokasi Perang Persia Dan Romawi Diceritakan 1400 tahun yang lalu Maka kalau di Integrasikan Antara Sains Ilmu pengetahuan Dengan Al-Quran Islam Kalau orang Islam Mendalami ilmu ini Akan keluar dari mulutnya Berkata Tidaklah yang kau ciptakan Sia-sia Dan layakinlah Pengetahuannya Ini benar Datang dari Allah Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka Muhammad SAW Laminal Mursalin Tanzilal Azizir Turun dari Allah Masalah dengan orang beriman Semuanya tak ada masalah Tapi dengan orang yang tak percaya Bahwa Quran ini datang dari Allah Orang yang tak percaya Bahwa Muhammad SAW Itu adalah utusan Allah Ini hanya bisa dijelaskan Oleh orang Yang melaksanakan Integratif kurikulum Integrasi antara Islam dan Ilmu pengetahuan Wal-Jibala Wal-Jibala Aw-Tada Gunung-gunung Sebagai Pasaknya Dari dulu ayat ini Kita baca Amma ya tasa'alun Anin nabai al-azim Alladhi hum fi muhtalifun Kalla saya'lamun Alamna ja'alil arda Miha'da Bukankah telah kami Jadikan bumi ini Terhampar Wal-Jibala Aw-Tada Bukit-bukit Sebagai Pasaknya Ternyata yang bisa Menjelaskan ini Bukan Ustadz Abdul Somad Siapa yang bisa Menjelaskan ini Tuh dia Ternyata Sepertiga Bukit itu Yang diatas Bukit itu Yang kita kelihatan Besar itu Itu sepertiganya Yang diatas Yang dua pertiga Tertanam Di dalam Itulah yang menyebabkan Kenapa Kerak bumi Tidak bergeser Kerak bumi Tidak bergeser Karena pakunya Pasaknya kuat Tapi nanti Sampai masanya Gunung Bukit itu Akan tercabut Ketika gunung Bromo Gunung Kidul Gunung Merapi Gunung Kelut Gunung Sibaya Semua gunung-gunung Itu nanti Seperti bulu Kambing Yang ditiup Angin Kalau gunung-gunung Itu seperti Bulu kambing Ditiup angin Lalu kita ini Seperti apa Waktu itu Dan ketika Itu tercabut Maka kerak bumi Bergoncang Makanya ayat bercerita Wataran Nasa Sukara Kau lihat manusia Waktu itu Seperti mabuk Orang kalau jalan Di atas mabuk Wama hum bisukara Mereka bukan mabuk Walakin Abab Allahu Shadid Tapi azab Allah yang luar biasa Yang bisa menjelaskan ini Ustadz Abdul Somad Atau orang Fakultas Geologi Orang Geologi Tapi yang ngaji Kalau enggak ngaji Ya mabuk juga Ini ayat Dibaca terus Ada orang ninggal Dibaca Ada orang kerasukan Dibaca Pindah rumah baru Dibaca Mobil baru Dibaca Istri baru Dibaca Ayat ini menjawab Perdebatan Nasa Bahwa bumi berkeliling Neptunus berkeliling Merkurius berkeliling Pluto berkeliling Mars berkeliling Apakah matahari itu Diam atau bergerak Ikhtilap mereka Satu mazhab Mengatakan matahari Diam Satu mazhab Mengatakan matahari Bergerak Apa kata Allah Dalam surat Yasin Wasam sutajiri Matahari itu Berlari kencang Tapi dia tidak Berputar seperti bumi Limustaqarrillaha Dia bergerak Kencang Di tempat Diamnya Makanya Mengatakan matahari Diam Betul Karena matahari Bergerak di tempat Diamnya Nanti mana tahu Ada kelahi Dua orang Tangkap Kalian dua-duanya Betul Yang mengatakan Matahari bergerak Wasam sutajiri Yang mengatakan Matahari diam Limustaqarrillaha Dia diam di tempat Diamnya Tapi dia bergerak Tak sekencang Tapi sayangnya Yang menemukan itu Bukan orang Islam Karena orang Islam Baca Yasin Ngucir hantu Dulu Sebelum ada Anak UII Setelah ada Anak UII Jogja Dia yang bisa Menjelaskan ini Mas jurusan apa? Jurusan matahari Insya Allah Barakallah Itu dia gambarnya Mustaqarrus Sams Tempat diamnya Matahari Harakatubitijah Masar Majarah Gerakan matahari Berkeliling Sama seperti kita Melihat Velg Mobil Ferrari Lamborghini Kalau dia kencang Lari 200 Itu seperti Tidak bergerak Velgnya itu Seolah-olah Tidak bergerak Padahal dia sangat kencang Saking kencangnya Seolah tidak bergerak Teman kita juga gitu Saking kencangnya Tidurnya seperti Tidak bergerak Padahal dia sangat Kencang bergerak Kebenaran sejarah Sejarah juga bagian Dari ilmu pengetahuan Dan Al-Quran Bercerita tentang Sejarah yang Tidak dituliskan Oleh para pakar sejarah Apa kata Allah Bercerita Wa qawlihim Inna Qatalna Al-Masih Mereka berkata Kami sudah Membunuh Isa Allah bantah Wa ma'asolabuhu Mereka tidak pernah Membunuhnya Wa ma'asolabuhu Mereka tidak pernah Mensalibnya Walakin Subbihalahum Tapi ada orang lain Yang diserupakan Wajahnya Mirip dengan dia Inna Alladhinak Talafu Fih Mereka yang Berselisih Pendapat Tentang ini Yang satu Mengatakan Isa Yang satu Mengatakan Bukan Lavi Syakkim Mereka syak Ragu Tentang ini Ragu Begitu juga dengan Kameramen yang Ragu Mau mengupload ini Potong nanti Ragu Islam juga bercerita Tentang sejarah Sejarah patung Ini bisa dilihat Dalam Islam Apa kata Allah SWT Iyadu'na bindunihi Illa inasa Mereka yang Menyembah patung Dan berhala Iyadu'na Illa syaitanam Marida Sesungguhnya Yang mereka Sembah itu Adalah setan Orang yang Menyembah berhala Sesungguhnya Dia menyembah Setan Surat An-Nisa Ayat 117 Ustaz kok ngomong Setan itu kuat Orang setan aja Kuat ngegoda saya Masa saya Enggak boleh kuat Ngebut dia Masa saya mesti takut Sama setan Sesungguhnya Mereka menyembah Setan Kata setan Entesrius Mau musuhan Sama saya Gitu Ada jelas Ini tafsirnya Saya ambil dari Tafsir Al-Quran Al-Azim Nama penulisnya Imam Abu Fidah Ismail Ibn Khazir Nama cetakannya Dartibah Cetakan kedua Tahun 1999 Just dua Halaman 414 Siapa bilang Ceramah saya Enggak ilmiah Cuman di atas Pentas kan Saya enggak bisa Gini Dimana saya bisa Menunjukkan dalil-dalil Di UII Makanya undang saya Ke kampus Ini Ma'akulli sona Min Jinnia Setiap berhala Itu ada Satu jin Penunggunya Itu tempat Jelas Kalau enggak percaya ini Buang aja Itu tafsir Ibn Khazir Ada akhlak Makanya Moral Kita harus Mendidik anak-anak Kita menjadi Anak-anak Yang berkarakter Pulang dari seminar Bapaknya pulang ke rumah Ngasih tau ke istrinya Bo Anak kita Mesti berkarakter Cik ibu pun Ngasih tau ke anaknya Nak Kamu mesti anak Yang berkarakter Dan semuanya Enggak ngerti Karakter itu apa Kenapa Tidak pakai Bahasa kita Yang simple aja Berakhlakul Karimah Kena orang ini Ngomong Jelimet Ribet Sulit Susah Salah satu Jamaah Suka dengar Pengajian saya Kata dia Ustadz Bisa membuat Yang sulit Menjadi mudah Satu sisi Menghibur saya Tapi di sisi lain Orang katakan Ceramah dia itu Terlalu mudah Ilmunya Enggak hebat Banget Nah Maka dalam Islam diajarkan Kalau ada orang Mengatakan Marilah kita Berakhlakul Karimah Pada pimpinan kita Pak rektor Pak dekan Pak Kepada Ketua jurusan Biasa Tapi Islam Mengajarkan Coba lihat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8 Apa kata Allah subhanahu Kok orang ketok Apa kata Allah subhanahu Wa ta'ala Kalau tetanggamu Kawanmu Orang sekampung Itu tidak Seagama Denganmu Non muslim Tidak Seakidah Denganmu Selama dia Tidak Mengusir Kamu Dari kampung Alamanmu Selama dia Tidak Mengusir Kamu Selama dia Tidak Memerangi Kamu Maka Kamu Boleh Balas Dua Antabarrohum Buat Baiklah Pada Mereka Watuksitu Ilayhim Bersikap Adillah Pada Mereka Jangan Sampai Kita Tidak Baik Tidak Adil Hanya Karena Berbeda Aga Beda Agama Tolong Kalau Mau Mendengar Ceramah Somat Makanya Dengar Sampai Habis Inilah Masalahnya Orang Tidak Punya Paket Dengar Ceramah Saya Susah Dengar Sampai Habis Surah Album Tanah Ayat Selama Dia Tidak Mengusir Kamu Dari Kampung Halaman Selama Dia Tidak Membunuh Kamu Maka Kamu Balas Dia Dengan Dua Berbuat Baik Dan Bersikap Adil Siapa Bilang Karena Dia Beda Agama Dengan Mujur Pancung Kepalanya Bakar Rumah Hancur Kan Semua Itu Tidak Benar Selanjutnya Validitas Data Misalnya Ada Anak Mahasiswa UII Nulis Makalah Tesis Desertasi Skripsi Dengar Baik Pas Sidang Terbuka Sidang Tertukup Lalu Kemudian Dia Nulis Gini Ini Saya Ambil Dari Aren Jan Wensing Encyclopedia Hadis Terbitan Leden Ejebril Tahun 69 Jus Satu Alaman 552 Kira-kira Desertasi Skripsi Tesisnya Diterima Atau Tidak Diterima Cukup Menyebutkan Judul Alaman Tahun Diterima Tapi Dalam Hadis Saya Mau Bercerita Tentang Bagaimana Dalam Literatur Islam Validitas Data Keilmuan Dalam Islam Itu Contohnya Saya Buat Sebelah Kanan Hadis Ini Dari Siapa Dari Nabi Sallam Man Kharaja Fitalabil Ilmi Siapa Yang Keluar Rumah Untuk Menuntut Ilmu Fahu Fisa Bilillah Maka Dia Sama Seperti Orang Berjihad Di Jalan Allah Apa Apa Mungkin Kita Ketemu Nabi Tidak Lalu Dapat Hadis Dari Siapa Dari Imam Tirmizi Ini Saya Ambil Dari Imam Tirmizi Imam Tirmizi Yang Paling Bawah Imam Tirmizi Ninggal 279 Artinya Dua abad Setengah Setelah Meninggal Nabi Muhammad Sallam Mungkinkah Orang Dua abad Setengah Setelah Ninggal Ketemu Dengan Nabi Mungkin Mimpi Tapi Dalam Ilmu Hadis Ini Harus Ada Muasarah Muasarah Hidup Sezaman Harus Bertemu Disitu Beda Sahih Bukhari Dengan Sahih Muslim Syarat Bukhari Dua Mesti Antara Priwayat Itu Pernah Sezaman Dan Bertemu Kalau Imam Muslim Agak Longgar Sedikit Tidak Mesti Bertemu Pernah Sezaman Saja Cukup Saya Sezaman Dengan Ustaz Soma Sezaman Kamu Dengan Dia Sama Sama Hidup 2019 Pernah Ketemu Sama Dia Hampir Datang Kampus Kami Tapi Tidak Itu Kalau Sahih Bukhari Tidak Diterima Tapi Kalau Sahih Muslim Diterima Jadi Kita Pakai Standar Imam Muslim Ajalah Nah Kok Ilang Konsentrasi Saya Imam Tirmidhi Ternyata Mendapat Hadis Ini Lihatnya Dari Bawah Ke Atas Imam Tirmidhi Mendapat Hadis Nari Dari Imam Nasr Bin Ali Imam Nasr Bin Ali Mendengar Hadis Ini Dari Khalid Yazzin Ataki Khalid Yazzin Ataki Mendapat Hadis Dari Abu Jafar Razzi Abu Jafar Razzi Mendapat Hadis Dari Rabi Bin Anas Rabi Bin Anas Mendapatkan Hadis Ini Dari Ayah Kandungnya Anas Bin Malik Anas Bin Malik Dapat Hadis Ini Dari Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Mana Yang Lebih Hebat Validitas Datanya Ahli Hadis Atau Penulis Disertasi Sekarang Yang Ngomong bukan Saya Masih Suat UI Kamu Dapat Hadis Ini Dari Mana Dari Kitab Sunan Tirmidhi Imam Tirmidhi Ninggal Tahun Berapa 279 Kamu Ninggal Tahun Berapa Jarak Kita Dengan Imam Tirmidhi 11 Abad Mana Mungkin Ketemu Tapi Ahli Hadis Ulama Ulama Kita Menjaga Silsilah Silsilah Dijaganya Makanya Baca Kitab Al-Hadiyus Sari Fimajim Musannafat Syekh Hashim Ash'ari Mbak Hashim Itu Setiap Bulan Suci Ramadan Membuat Majlis Khataman Quran Sahih Bukhari Di Tebu Ira Supaya Menyambung Sanat 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 Sampai Beliau Sampai Ke Murid Sampai Ke KG Dijaga Sanat Validitas Data Yang bisa Baca Yang tidak Jangan Paksakan Nanti Mual Itu Saya Buatkan Sanat Sampai Kebawah Sampai Kebawah Itu Yang paling Bawah Abdul Somad LCMA Saya Cuma Mau Nunjukkan Sanat Saya Bersambung Belajar Adalah Jihad Jadi Kalau Nanti Ada Slogan Abdul Somad Mengajak Kami Jihad Jihad Belajar Jadi Semua Yang Datang Ke UI Ini Adalah Dapat Pahala Jihad Termasuk Saya Sendiri Kemari Datang Niatnya Bukan Mau Isi Seminar Tapi Niatnya Mau Belajar Belajar Tawaduk Rendah Hati Pada Doktor Mau Jadi Moderator Orang Lain Mana Mau Siapa Nanti Yang Mau Ngisi Materi Abdul Soman Dia Masih LCMA Nih Titel Semeter Sombong Tapi Saya Belajar Tentang Rendah Hati Saya Pernah Cerama Ke Salah Satu Masjid Cerama Di Masjid Saya Tanya Pak Ketua Masjid Yang Lama Mana Tidak Mau Datang Lagi Malu Post Power Sindrom Mantan Ketua Masjid Tidak Mau Datang Tempat Kita Pak Rektor Mengajarkan Bagaimana Kerendahan Hati Mau Datang Sama Kita Saya Niat Datang Kemari Niat Belajar Makanan Tidak Akhirat Kita Sama Sama Dapat Pahalaji Jihad Ini Enggak Botong Petenteng Nawaitu Ngisis Minar Lillah Ita'ala Iya Kalau Jadi Kalau Enggak Akan Lahir Nah Akan Lahir Siapa yang Akan Lahir Akan Lahir Ibnu Haysam Pakar Optik Akan Berlahir Logaritma Logaritma Khawarizmi Khawarizmi Kenapa Ayah Mereka Menyebut Khawarizmi Khawarizmi Logaritma Aferos Ibnu Rus Afisena Ibnu Sina Alfarabi The second Teacher Kalau Dia second Teacher First Teacher Siapa Aristoteles Yang Bisa Mentafsirkan Kalimat Aristoteles Setelah Ratusan Tahun Alfarabi Dan Lain-lain Akan Hadir Generasi Mereka Ini Tapi Syaratnya Integrated Curriculum Harus Ada Integrasi Curriculum Salah satu Tujuan Didirikannya Universitas Islam Indonesia Menintegrasikan Curriculum Insyaallah Amin Maka Ada Scientist Ada Dokter Yang sangat Hebat Dalam Ilmu Pengobatan Tapi Tidak Pernah Solat Ada Yang sangat Rajin Solat Tapi Tidak Tau Kedokteran Dua-duanya Sama-sama Rugi Walaupun Yang satu Agak Untung Dikit Tapi Yang paling Untung Adalah Dokter Yang Rajin Beribadah Membaca Quran Mengeksplorasi Ayat Menemukan Sesuatu Yang tak Ditemukan Orang Karena Allah Berikan Dia Ilham Bisamping Ilmu Pengetahuannya Ada Namanya Ilmu Ada Namanya Ma'rifah Sama-sama Pengetahuan Tapi Ulama Tasawuf Itu selalu Disebut Dengan Al-arif Bukan Al-alim Apa Beda Orang Alim Dengan Arif Alim Tau Karena Berdasarkan Indikasi Nampaknya Ustadz Somat Sekarang Sedang Di Yogyakarta Dari mana Kamu Tau Dari update Statusnya Dari mana Kamu Tau Saya Lihat Sendalnya Di depan Hanya Indikasi Tapi Ada Orang Yang Mendapatkan Pengetahuan Saya Tau Ustadz Somat Di Yogyakarta Dari mana Kamu Tau Nih Kami Sudah Selfie Tadi Maka Orang Yang Alim Tau Dengan Akalnya Sedangkan Orang Yang Arif Diberikan Allah Pengetahuan Melalui Ilham Oleh sebab Itu Allah Berjanji Dalam Quran Kalau Takut Kepada Allah Allah Akan Mengajarkan Ilmu Yang Tidak Diperoleh Orang Lain Karena Ada Yang Mendapatkan Dengan Akal Tapi Ada Yang Melapatkan Orang Menyebutnya Sixth Sense Ada Intuisi Tapi Bukan Bisikan Jin Hantu Dan Setan Jadi Kalau Dia Sudah Mengeluti Bidang Ilmu Ini Taat Beragama Merdekatkan Diri Kepada Allah Seimbang Antara Kecerdasan Intelektual Dengan Spiritual Maka Allah Berikan Dia Ilham Ilham Maka Dia Akan Menjadi Penemu Penemu Seperti Yang Pernah Dulu Islam Pada Masa Jaya Seimbang Antara Islam Dengan Sains Seimbang Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Intelektual Seimbang Antara Tazakkur Dengan Tafakkur Tazakkur Berzikir Tafakkur Berpikir Ada Zikir Saja Tak Mau Mikir Ada Mikir Saja Tak Mau Zikir Yang Lebih Parah Udah Enggak Zikir Enggak Mikir Cita Cita Tertinggi Pemuda Islam UII Saya Ingin Jadi Dokter Bagus Saya Ingin Jadi Lawyer Bagus Saya Ingin Jadi Scientist Bagus Saya Ingin Jadi Penemu Bagus Tak Salah Tapi Itu Hanya Jalan Wasilah Cara Tujuan Akhir Hidup Adalah Membebaskan Palestina Amin Membantu Anak-anak Pakir Miskin Terlunta Syariah The Only Option For The UK UK Unified Kingdom Syariah The Only Option For The UK Syariah Islam Menjadi Salah Satu Alternatif Padahal Di Negeri Non Muslim Berani Dia Berkata Begitu Oh Kita Kan Tinggal Di Demokrasi Pak Ustad Demokrasi Tidak Menghalangi Kita Untuk Memakai Nilai Nilai Islam Melalui Perda Perbub Pergub Kita Konstitusional Bukan In Konstitusional Makanya Akan Lahir Bupati Bupati Gubernur Gubernur Wali kota Wali kota Pemimpin Pemimpin Anda yang gak bisa Jadi RT aja dulu Tidak Tes Sampel Contoh Kepala Desa Ustad Ceramah Di masjid Homar Haram Judi Haram Keluar Menari masjid Orang laga ayam Sambil Mabuk Tapi kalau Kepala desa Dia tidak Khutbah Dia tidak Ceramah Langsung Dia buat Peraturan Desa kita Gak boleh Laga ayam Kalau mau Laga ayam Desa sebelah Mana yang Lebih efektif Penerapan Syarian Islamnya Antara Ceramah Atau Kekuasaan Kekuasaan Oleh sebab itu Luar biasa Terakhir Kejayaan Islam Akan Terulang Kembali Hanya Dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Secerca Harapan Itu Datang Dari UII Yogyakarta Insyaallah Itulah yang dapat Saya sampaikan Pada kesempatan Kali ini Mohon maaf Tersegal Kehilapan Dan kesilapan Selanjutnya Saya serahkan Kepada Moderator Dr. Nur Khawris Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih